Intro Dilansir dari Tropong Senayan PAN Persilakan Polisi Periksa Amin Rais Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Barahasibuan mengomentari proses hukum atas adanya pelaporan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais dengan tuduhan makar Ia yakin aparat kepolisian akan bersikap profesional tidak pandang dulu Kalau memang laporan ini ada dasarnya Saya percaya bahwa polisian akan melakukan pull up sesuai dengan UU Karena memang kita tahu makar merupakan kejahatan yang sangat serius ya Kata Barah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 16 Mei Sebagai negara yang demokrasi Setiap warga negara berhak melaporkan jika ada sesuatu yang melanggar UU Jadi kami meminta dan tentu kami juga percaya kepolisian bisa bersikap profesional Dan melakukan hal yang untuk memeriksa tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan yang ada Mengenai makar di Indonesia Kata Barah Sebelumnya calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BDIB Dewi Ambarita atau Dewi Tanjung Melaporkan politisi senior Pan Amin Rais dan kawan-kawannya terkait ujaran People Power ke Polda Metro Jaya Hari ini saya bersama tim Lawyer melaporkan Amin Rais dan kawan-kawan Dalam hal ini HRS Habib Rizik Sihab dan Bakhtiar Nasir Perkaranya sama dengan yang kami sangkakan pada EG Sujana yakni kasus makar People Power Kata Dewi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selasa, 14 Mei Pelaporan Amin Rais kata Dewi berkaitan dengan orasi politikus senior Pan itu di depan KPU pada 1 Maret 2019 Ada pun pelaporan pada Habib Rizik Sihab Ujar Dewi adalah berdasarkan video yang beredar luas di grup WhatsApp Dimana imam besar FPI itu menyerukan People Power dan meminta Presiden Jokowi turun Terima kasih telah menonton